Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Ketua Umum PSI yang juga Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, akhirnya muncul ke publik. Kaisang datang ke KPK untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi. Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarep, selasa 17 September 2024, datang ke Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Kaisang datang untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi pesawat jet yang dituduhkan kepadanya. Ketua Umum PSI ini mengatakan, private jet yang ia tumpangi bersama istrinya Erina Gudono merupakan milik temannya. Hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang tumpang atau bahasa pijatnya nepeng, nepeng pesawatnya teman saya. Dan, ada jalan lagi sih. Jadi intinya, untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya. Jurubicara Kaisang, Francine Wijoyo, mengatakan di KPK Kaisang mengisi formulir gratifikasi dan selanjutnya pihaknya tengah menunggu arahan dari KPK. Walaupun sebenarnya Mas Kaisang ini ya, kalau menurut kami ya, ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan juga gratifikasi karena Mas Kaisang itu bukan-bukan negara-negara, bukan pejabat pejabat pejabat. Sebagai mana, kalau kita belajar dari masalah 12G, tidak bukan pukul ya. Kalau dari depan disini-depan disini, sebenarnya tidak bisa masuk. Namun kan kita disini bukan untuk debat mengenai legal formalan. Sedangkan Mas Kaisang sudah mengapel, kita bantuan tersebut. Tadi Mas Kaisang mengisi formulir gratifikasi, tapi tinggal beruntung arahan dan beruntung dari KPK. Dugaan gratifikasi lewat fasilitas jet pribadi menghebohkan publik. Diawali dari unggahan istri Kaisang, Erina Gudono, yang memperlihatkan foto jendela pesawat di akun Instagramnya. Diduga Kaisang dan istrinya menggunakan jet pribadi Gulfstream G650 milik perusahaan asal Singapura, Garena. Tim Liputan, NTV melaporkan.